Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tandaman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus jatuh Dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madyawan Nah, ini adalah mod jatuh apa ya Kayaknya ini menggunakan sasis mercy Jadi, berbeda dengan mod sebelumnya yang menggunakan sasis hino Kalau ini menggunakan sasis mercy ya teman-teman Dan untuk modnya ini berstatus free Jadi, bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini Bisa langsung cek link yang ada di bawah ya Nah, bisa dilihat untuk interiornya seperti ini teman-teman Terus, mantapol ya Terus, untuk seatnya menggunakan seat 23 Dan disini non-toilet ya Lalu, untuk di bagian atas tidak ada AC-nya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut ya Oke teman-teman, langsung saja ya Kita review untuk armadanya ini Ini dari tampak depan Untuk perbedaan dari mod sebelumnya itu Terletak di bagian lampu ya Disini untuk lampunya berupa kotak Dan ada beberapa aksen lekukan gitu Dan ini untuk lampunya masuk ke dalam gitu ya Lalu, untuk lampu template-nya ini ada Sama logo mercy di bagian atas Dan untuk wiper-nya disini menggunakan wiper tegak bagian bawah ya Terus, untuk sepion-nya menggunakan sepion balap Dan untuk belakang disini untuk lampunya itu lebih minimalis ya Minimalis dan juga tipis gitu Terus, apa lagi ya Dan disini menggunakan mesin bagian depan ya teman-teman Jadi ini menggunakan mesin bagian depan Nanti di bagian depan itu ada semacam gundukan mesin Dan kita review aja ya Untuk bagian fitur-fiturnya Pertama, lampu dekat Waze lampu dekatnya juga menyalakan lampu interior ya Lampu jauhnya Untuk lampu jauh disini berwarna kuning ya Terus, untuk lampu waze Terus, hand kanan Lalu, hand kiri Sudah menyala dengan normal ya Dan kita cek untuk wiper Untuk wiper-nya disini Sudah bisa bergerak ya dengan normal Mantap Ini untuk buka pintu Dan ketika kita membuka pintu Interior itu lampunya menyala ya Jadi seperti mod pada umumnya yang menggunakan Bodi jet bass ya Tipus yang terbaru Dan kita tutup lagi Kita akan ke bagian belakang Untuk bagian belakang disini Sudah menyala dengan normal semua ya Jadi gak ada semacam bug Dan di bagian interior juga ada lampu tambahan Kita cek untuk bagian ini Kamera sopir Dan ngomongin ada beberapa varian ya Mulai dari varian standar seperti yang kita gunakan Lalu ada varian speed kenceng Ada varian speed kura-kura Dan juga ada varian cctv ya Untuk kameranya Dan ini adalah untuk tempat interiornya Dan ada indikatornya juga di bagian interior Untuk interiornya minimalis ya Disini menggunakan shutter mercy Dan kita buka aja ya untuk pintunya Dan setelah itu kita akan mengecek Untuk bagian tombol animasi Untuk animasi pertama adalah Fixedou ya disini Terus animasi kedua Oh disini ada kernetnya juga Untuk animasi ketiga ini penumpang Jadi seperti mod sebelumnya ya Cuma ada perbedaan di bagian lampu gitu Dan untuk tarikannya disini Standar ya Jadi Enggak terlalu kenceng Juga enggak terlalu pelan Karena saya mau memilih varian yang standar Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan Mode ini bisa langsung ini ya Saya cek link yang ada di deskripsi Nanti linknya saya taruh disana Wiss Untuk belaknya juga enak banget Dan mungkin cukup sekian review singkat Tentang mode jadul dari Pak Farid Matyawan Bila ada kekurangan atau salah kata Saya minta maaf Akhir kata Saya berhenti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wasitman